Misteri pencurian uang Yosua Masuki Babak Baru Keluarga Almarhum Dofrian Syah Yosua Huta Barat melaporkan Fendi Sambu CS Kepulpres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023 malam. Laporan ini dibuat keluarga Yosua atas dugaan pencurian uang yang dilakukan Sambu dan kawan-kawan. Sore malam hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Kamarudin mengungkap kerugian yang dialami keluarga Yosua akibat dugaan pencurian tersebut bernilai lebih dari 200 juta rupiah. Kamarudin belum bisa menyimpulkan total kerugian yang dialami lantar-lantar sedikit benda Yosua yang dicuri. Kerugiannya yang jelas di atas 200 juta termasuk handphone dan laptop di atas 200 juta karena Sebagai informasi, uang Yosua raib 200 juta rupiah usai dibunuh oleh Sambu CS pada 8 Juli 2022 lalu. Kamarudin mengungkap ada aktivitas transfer yang dilakukan Riki Rizal dari rekening pribadi Yosua tiga hari setelah insiden dahas tersebut. Riki sendiri sejatinya telah mengakui perbuatan tersebut. Hal itu diungkapkan Riki saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua dengan tendak warijat Eliezer dan Konmaruf. Menurut Riki, uang yang dipindahkan itu merupakan dana operasional keluarga Malten Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferry Sambu yang dikelola oleh Yosua. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn